Intro Jama'ah oh jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Kita masih di Islam itu indah dan buat jama'ah yang baru bergabung Tema kita adalah Jangan Mau Enaknya Aja Kita akan lanjutkan jama'ah tapi kita dengerin dulu ya Ada kisah nih, kisah Nabi Musa Yang ditemui oleh wanita cantik Yang maaf, tapi penzina Memang ada kisahnya Ustaz Syam Baik usulillahirrahmanirrahim Mas Soni serta guru-guru kami Yang melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala Kisah ini dinukil banyak di kisah-kisah teladan Oleh para da'i kita Oleh para ulama kita Guna kita mengambil ibrahnya Maka ada sebuah riwayat menyebutkan Seorang wanita dalam keadaan pakaian serba hitam Dan menutupi wajahnya Ia pun dalam keadaan menangis Namun tidak terlihat oleh orang-orang sekitar Ia dalam keadaan sangat menyedihkan Datang kepada Nabi Musa alaihissalam Nabi Allah Musa alaihissalam Maka ketika sampai di kediaman Nabi Musa alaihissalam Atau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam Wanita itu pun menangis sejadi-jadinya Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepadanya Ada apa denganmu? Kenapa engkau menangis begitu terseduh-seduh Dan kelihatan bahwa engkau begitu sangat melemah Maka wanita tersebut pun mengakui bahwasannya Wahai Nabi Allah Bicaralah kepada Allah SWT Dan mohon ampunkan untukku Karena aku adalah seorang yang telah berzina Wahai Nabi Allah Bicaralah kepada Allah SWT Agar Allah mau mengampuniku Karena saya datang ke sini Karena tidak tahu kemana lagi saya harus mengarah Saya sudah ketakutan Saya sangat takut akan azab Allah SWT Saya adalah seorang wanita yang berzina Wahai Nabi Allah Bicaralah kepada Allah Engkau adalah seorang kalimullah Maka Nabi Musa pun alaihissalam Menyebutkan kepada wanita tersebut Bahwa engkau akan diampuni oleh Allah SWT Aku akan mohon ampunkan Wahai Nabi Allah Bukan hanya aku telah berzina Ketika aku telah berzina Aku mengandung seorang anak Lalu setelah anak itu lahir Aku pun mencekiknya hingga ia pun mati Wahai Nabi Musa Bicaralah kepada Allah Agar Allah mau mengampuniku Tiba-tiba ketika mendengar Wanita tersebut mengatakan Bahwa ia mencekik bayinya Maka Nabi Musa alaihissalam Tidak bisa menahan dirinya Ia pun mengatakan kepada wanita tadi Keluar engkau dari rumahku Dan menjauhlah engkau daripada kampung ini Aku sangat khawatir Allah murka Dan Allah mengadabmu Jikalau Allah mengadabmu Tentu bukan engkau saja yang kena Kami semua yang berada di sini Akan kena oleh adabnya Allah SWT Enyah kau dari tempat ini Jauh-jauh engkau daripada tempat ini Pergi jauh engkau daripada kediamanku Dia diusir oleh Nabi Musa alaihissalam Ia pun tidak mampu untuk menahan kesedihannya Keluar daripada kediaman Nabi Musa alaihissalam Sambil menutupi wajahnya Penuh rasa malu Rasa kecewa Dan tidak tahu lagi hendak kemana ia melangkah Maka datanglah ruhul amin Jibril alaihissalam Membawa daripada risalah Membawa kabar daripada Allah SWT Dan bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam Maka sudah biasa terjadi percakapan Antara Malaikat dan Nabi-Nabi Allah Bertanyalah Malaikat Jibril alaihissalam Kepada Nabi Musa alaihissalam Wahai Nabi Allah Wahai Kalimullah Apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau mengusir seorang wanita yang bertawabat? Kenapa engkau mengusir seorang wanita Yang tulus ingin kembali ke jalan Allah SWT? Ia telah melakukan dosa yang sangat besar Wahai Jibril Saya tidak tahan dengannya Saya takut ia sangat tega melakukannya Maka aku pun mengusir ia Ketahuilah wahai Musa Ada kesalahan Ada kezoliman Yang melebihi kezoliman yang ia telah lakukan Kezoliman apa itu wahai Jibril? Betulkah ada sebuah kezoliman yang melebihi kezolimannya? Maka Jibril alaihissalam pun menjawab Betul ada Apa itu wahai Jibril? Katakan kepada aku Sampaikan kepada aku Adakah sesuatu yang lebih buruk Daripada yang dilakukan wanita tersebut? Sudahlah ia berzina Ia mengandung Lalu setelah anaknya lahir Ia cekik sampai meninggal dunia Ada yang lebih buruk daripada itu? Maka Jibril alaihissalam juga menjawabnya Bahawasanya Ada yang lebih daripada itu Yaitu adalah orang yang meremehkan Atau meninggalkan sholat Orang yang meninggalkan sholat Melebihi kesalahan seorang Yang melakukan kesalahan Seperti kesalahan wanita tersebut Orang yang meninggalkan sholat Dianggap lebih keji dan lebih mungkar Kenapa? Karena ia seakan-akan Tidak menganggap Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang telah memerintahkannya Untuk beribadah sholat Namun ia melawannya Berarti yang dilawan bukan siapa-siapa Tapi yang dilawannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang meremehkan sholat Seakan-akan ia tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seakan-akan ia mengangkat bendera peperangan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Seakan-akan ia berkata Saya tidak takut kepada mu ya Allah Engkau perintahkan aku sholat Aku tidak mau Aku mau sibuk dengan duniaku Engkau perintahkan aku untuk sholat subuh Sholat luhur Aku masih sibuk dengan duniaku Engkau perintahkan aku untuk sholat asar Saya asik nongkrong dengan teman-temanku Maka subhanallah Dosa meninggalkan sholat Ternyata bisa jadi lebih besar Daripada dosa seorang pezina Yang membunuh anaknya Bukan berarti kita membenarkan perbuatan wanita tadi Bukan berarti kita menganggap remeh dosa yang dilakukan wanita tadi Dua-duanya adalah dosa yang sangat besar Namun berhati-hatilah bagi orang-orang yang masih meremehkan perintah sholat Terima kasih Ustaz Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita ya jamaah Dan kembali lagi ke kehidupan nyata sekarang saat ini Dimana mungkin ada atau mungkin banyak juga Laki-laki yang menghamili perempuan dan laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab Aku mau nanya sama Ustaz Maulana Ada orang bangun yang enaknya aja Tapi tidak mau bertanggung jawab Iya itu dia Tapi yang bertanggung jawab orang yang tidak melakukannya Wow Ada orang seperti itu Aku butuh penjelasan lebih dalam lagi mengenai itu Tadi Ustaz saya baru ngejelasin sedikit Mungkin bisa lebih banyak lagi Ustaz Maulana Terima kasih Ustaz Maulana Kita mengedepankan kebaikan Mengedepankan keselamatan Mengedepankan untuk menutupi malu orang Mengedepankan untuk berbuat baik Masya Allah Inilah yang kita tayangkan hari ini Kepada semua jamaah yang lagi nonton Kita tidak ada hak kita untuk menjelekkan orang Untuk menghina orang Untuk menghakimi orang Nah jika ada orang yang tidak mau bertanggung jawab Tapi tiba-tiba datang laki-laki malaikat Bersifat malaikat Bersifat penyelamat Yang mau datang Untuk bertanggung jawab Untuk mau menikahi Wanita yang hamil di luar nikah Padahal maaf saya pinjam kata-kata ini Bukan dia yang menghamilinya Justru orang lain yang menghamilinya Tapi dia yang mau menikahinya Maka jawabannya Boleh enggak Jawabannya Boleh Boleh menikahinya Tapi sesuai tadi yang dijelaskan oleh sasam Tapi tidak boleh mencampurinya Atau maaf Menggawilinya Sampai nanti dia sudah melahirkan Ya jadi itu pendapat Iman Nambali Kemudian maaf saya pinjam kata-kata ini Boleh enggak Saya sendiri terus terang Secara khusus Masalah ini saya langsung menghadap ke grup tak waktu itu Waktu saya masih di pesantren Ada persoalan seperti ini Ada yang nanya Saya langsung datang sendiri Berduaan saya ceritain Boleh enggak Kalau ada yang mau menikahi Tapi bukan dia yang menghamilinya Boleh enggak Ada pertanyaan begini Tapi bukannya orang hamil tidak boleh dinikahi Ini pasti bertanya Bukankah orang yang hamil tidak boleh dinikahi Itu Itu kalau cerai hamil Oh kalau cerai hamil Ini lebih jelas Tadi sudah jelas Kalau ada orang suami istri Lalu bercerai Kemudian dia hamil Maka ini tidak boleh dinikahi Sampai selesai masa iddanya Masa iddanya wanita yang cerai Atau ditinggal mati oleh suaminya Tapi dia lagi hamil Tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain Sampai dia selesai masa iddanya Masa iddanya wanita hamil Setelah melahirkan Jadi itu jangan salah paham Wah kenapa usah Islam tindak Membolehkan menikahi wanita yang hamil Itu kalau hamilnya di luar nikah Tapi kalau dia diceraikan Meninggal suaminya Dalam keadaan hamil Tidak boleh ada yang menikahinya Sebelum selesai masa iddanya Sementara hamil di luar nikah Tidak pakai iddanya Karena tidak ada yang menikahinya sebelumnya Maka maaf Dikategorikan sesuatu yang datang daripadanya Yang nanti dikatakan anak Saya setuju juga dengan Habib Usman tadi Nanti dikatakan anak Jika lo ada Ada pernikahan sebelumnya Maka baru dikatakan anak Sepanjang belum ada pernikahan Maka anak itu tidak ada pemiliknya Milik ibunya Milik ibunya Pada saat dia dinikahi Mohon maaf Dinikahi oleh laki-laki lain Itu boleh Menurut pendapat Iban Anafi Maka boleh Tapi nanti Digawuli Setelah dia Setelah lahiran Setelah selesai Kemudian tidak boleh Kalau Imam Malik Tidak boleh dinikahi Nanti setelah melahirkan Baru bisa nikahi Tapi kita Alhamdulillah Mas Syuhur Secara keseluruhan di Indonesia kan Mas Sabi Itu boleh Baik Baik yang menghamilinya Atau yang bukan Semuanya boleh menikahi Terima kasih Ustaz Mulana Untuk penjelasannya ya Walaupun tidak Tidak melahirkan Nanti Tapi Ustaz Ada solusi nih Solusinya apa? Untuk kita pengalaman di masyarakat Supaya lebih aman Nanti setelah itu Nikah obat Dikah lagi Jadi untuk lebih aman Dan ini sayang sekali Kalau untuk dilewatkan Tema kita pada pagi hari ini Karena zaman sekarang Aduh Gitu ya Kalau misalnya ada masalah Ada sesuatu tuh Kayak banyak juga Alasan-alasannya gitu Ada lagi nih zaman Pernah dengar gak alasan lagi Orang yang melakukan Perbuatan zina Nahudzubillahimin zarik Akhirnya hamil Akhirnya dia alasannya gini Udah kita gugurin aja Karena untuk menutupi Aib dari keluarga Waduh Ini bagaimana hukumnya Di akhirnya akan seperti apa Ini Habib Usman Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sina Muhammad Wa ala sina Muhammad Kalau zina itu dilakukan Oleh orang yang tua Ini ada orang tua Dia berzina Maka dosanya akan lebih besar Dan sangat besar Dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad S.A.W Salah satu La yukallimuhullah Wa la yanzuru ilayhim Yawmal giyamah Wa li zakkihim Walahum azabun alim Jelas Orang ini gak akan dilihat Oleh Allah S.W.T Dan tidak akan dikasih bicara juga Sama Allah Dan gak akan dipandang oleh Allah S.W.T Siapa mereka nanti di hari kiamatnya Gak akan dipandang oleh Allah Mereka adalah salah satunya adalah Orang udah tua di zina Orang tua di zina Na'udzubillah min zalik Kenapa? Inilah mereka yang tidak akan mendapatkan Ridhonya Allah S.W.T Ketika dia berzina Apa sih hukuman di akhirat Orang yang berzina Itu akan diazab oleh Allah Ditombak dengan tombak yang panas Dari bawahnya sampai ke atas Ditelanjangin Dibakar oleh Allah S.W.T Pakai tombak dari bawah ke atas Inilah mereka yang diazab oleh Allah S.W.T Dan siapa orang yang menggugurkan kandungannya Jadi pendapat ulama ini Berbagai macam pendapat Salah satunya kalau misalkan Seandainya dia menggugurkannya Di bawah Ditiupnya roh Di bawah 120 hari Dengan alasan yang sangat kuat Diperbolehkan Tapi dengan alasan yang tidak kuat Tetap tidak diperbolehkan Maka siapa orang yang sengaja membunuhnya Maka dia haram melakukannya Dia sama seperti membunuh jiwa Yakni Dia laya dakulunan jannah Nggak akan masuk dalam surganya Allah S.W.T Inilah yang harus kita perhatikan Dampaknya Apa sih hukuman di dunianya Kalau di dunianya Kalau misalkan dia belum menikah Dia berzina Maka dia dirajam Dalam hukum syariat agama Dirajam 100 kali Sambitan batu Atau 100 kali pukulan Intinya seperti itu Dan kalau misalkan Seandainya Dia sudah menikah Tadi tuh Ibaratnya orang yang sudah tua Dia sudah menikah Dia ini itu dan sebagainya Dia dirajam sampai dia mati Dalam syariat agama Tapi dalam hukum yang sekarang ini Apa yang harus kita lakukan Bertaubat Minta ampunan kepada Allah Mendekatkan diri kepada Allah S.W.T Jangan mengulanginya lagi Bosannya apa Ya Allah Aku meminta rahmatmu Aku meminta ampunanmu Ya Allah Aku meminta kasih sayangmu Ya Allah Gafur Rahim Rahman Rahim Itu adalah sifatnya Allah S.W.T Yang dimana berharap Agar Allah ampuni kita Allah selamatkan kita Allah lindungi kita Oleh karena itu Ayo Siapapun yang telah Melakukan perbuatan zina Melakukan perbuatan dosa Sujud kepada Allah Minta ampunan kepada Allah Taubatan nasuha Yang sebenar-benarnya Teteskan air mata Karena perbuatan tersebut Karena perbuatan tersebut Melanggar syariat agama Dan jauh daripada Nongan dan ridho Dan hatinya akan tertutup Daripada kebaikan-kebaikan Hatinya akan hitam pekat Jauh daripada Perbuatan baik Kenapa? Dia melakukan perbuatan zina Apalagi dia menggugurkannya Di dunia dia dapat azab Di akhirat dia dapat azab Fama ya'amal miskala zarratin Kaira ya'amal Fama ya'amal miskala zarratin Syarayara Perbuatan sekecil apapun Akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun yang kita kerjakan Akan ada ganjarannya Perbuatan buruk yang kita lakukan Akan ada dampak di dunia Dan akan ada dampak Dalam akhirat nanti Di dunianya tidak ada keberkahan Di dunia jauh daripada Nongan dan ridhozanya Allah Di dunianya dapat azab dari Allah Musibah yang bertubi-tubi Dan lain sebagainya Di akhirat pun akan dihukum oleh Allah Dapat hukuman yang besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak dilihat oleh Allah Layatuhunul jannah Gak masuk keluarga Dibakar Dikasih seksaan Ditombak Dan lain sebagainya Oleh karena itu Ayo taubat Minta ampunan kepada Allah Kembali kepada Allah Menyesali daripada setiap perbuatannya Sujud Minta ampunan kepada Allah Salat taubat darakat Dan teteskan air mata Dan air mata itu Insya Allah menjadi saksi kita Untuk bertobat kepada Allah Masya Allah Jazakallah ya Rabbi Usman Terima kasih untuk penjelasannya Kita lanjutkan lagi jam yang ada di rumah Aku bacain lagi ya pertanyaan Yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu indah Yuk sama-sama lagi Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Pertanyaan selanjutnya Dari Instagram hamba Allah Assalamualaikum Ustadz Habib Sejujurnya aku malu Curhat disini Tapi aku sangat butuh solusi Aku harus gimana ya Ustadz Habib Aku malu banget sama keluarga besar Jika sampai tahu bahwa Anak aku hamil di luar nikah Anak aku baru cerita pas usia kandungan 5 bulan Yang mau aku tanyakan Jika aku menyuruh anak aku menikah Setelah melahirkan Gimana nanti nasib anaknya ya Ustadz Dan apakah akan tetap mendapatkan hak waris Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang akan dijawab melalui tausia oleh guru kita Ustadz siam Silahkan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Tabi guruku Habis ma'am Masonni Serta guru-guru kami Dimulihakan Allah Subhanahu wa ta'ala Penanya Yang dimulihakan Allah Subhanahu wa ta'ala Pasti setiap yang merasakan hal tersebut Akan malu Karena malu itu sebagian daripada keimanan Jadi kalau orang masih punya malu Maka ia akan Menahan diri untuk melakukan hal-hal yang buruk Namun jika sudah terlanjur terjadi Maka kembali lagi Kita Bukan malah bablas Dalam suatu keburukan Tapi kita berusaha untuk menghentikan keburukan tersebut Harusnya suatu keburukan itu stop di kita Maka jikalau seorang anak curhat kepada orang tuanya Dan orang tuanya merasa malu Kembali kami ingatkan dalam mimbar mulia Islam itu indah Bahwasannya seorang orang tua hendaklah merangkul anak-anaknya Sudahlah ia terjatuh Jangan sampai tertimpa tangga kembali Maka rangkul ia Maka terima ia kembali dalam keadaan apa adanya Maka ingatkan dia nasihati ia Introspeksi diri Mungkin kita sebagai orang tua yang kurang menjaganya Mungkin kita sebagai orang tua yang kurang mendoakannya Mungkin kita sebagai orang tua yang kurang memberikan rezeki halal kepadanya Karena jikalau sekali masuk rezeki yang haram terhadap darah Bercampur darah dan daging kepada anak kita Maka subhanallah Kecenderungan ia mendekati keburukan itu sangat besar Karena apa yang ada di dalam dirinya Ia akan mencari sesamanya Kalau yang ada dalam dirinya adalah sesuatu yang haram Maka ia akan senantiasa mencari yang haram Tapi kalau kita berusaha menjaga setiap yang masuk ke dalam tubuhnya adalah yang halal Maka insyaallah ia pun akan mudah mencari yang halal Ia akan mudah bertemu dengan sesuatu yang halal Maka jangan serta-merta menyalahkan seorang anak jikalau melakukan keburukan Karena ada andil orang tua di dalamnya Maka subhanallah Yang pertama kejujuran itu sangat penting Sudah maka tutupilah aibnya anak Ketika sudah orang tuanya tahu tutupi aibnya Jangan diceritakan kembali dosa masa lalu tersebut Maka teruskan hidup seperti biasanya Yang kedua pertanyaannya apakah anak tersebut mendapatkan hak waris daripada ayahnya Maka daripada komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 Sudah dinyatakan bahwasannya seorang anak hasil zina Atau anak di luar hubungan yang sah halias pernikahan Maka ia terputus nafakah Terputus kewalian nikah daripada ayah biologisnya Dan terputus pula warisan daripada ayah biologisnya Yang kedua Seorang anak hasil zina Hanya mendapatkan hubungan dengan ibunya Maka warisan yang ia dapatkan bukan daripada warisan ayahnya Melainkan warisan daripada ibundanya Begitu pula dengan nasabnya Jadi kalau nasabnya tidak boleh disandarkan kepada ayah biologisnya Maka warisannya pun demikian Tidak disandarkan kepada ayah biologisnya Tapi disandarkan kepada seorang ibu yang telah mengandung dan melahirkannya Yang ketiga Lalu seorang laki-laki yang begini Ustadz lolos begitu aja dong Dia mau enaknya aja kalau gitu Udah lah dia yang menghamili Udah lah dia yang tidak tanggung jawab Udah lah dia yang menyebabkan anak ini lahir ke dunia tanpa tahu apa-apa Lalu begitu saja dia lepas nafakah dan segala macam Maka subhanallah Maka seorang keluarga daripada pihak wanita Atau sang ibunya tadi Boleh melaporkan kepada pihak yang berwajib Dan pihak yang berwajib boleh memutuskan untuk mentakzir si laki-laki Ayah biologisnya supaya mendapat yakni hukuman Yaitu wasiat wajibah Atau dia mesti memberikan wasiat yang wajib Terhadap anak biologisnya Jadi warisan memang tidak dapat Tapi ada wasiat yang wajib Bagi seorang ayah biologis terhadap anak biologisnya Kemudian subhanallah Yang kedua Wajib seorang ayah biologis memenuhi kebutuhan sang anak Jadi kalau tidak disebut nafkah Tapi adalah takzir daripada pihak berwajib Atau pengadilan Kepada seorang ayah biologis Supaya ia menetapkan hukuman bagi seorang ayah tadi Atau menetapkan yakni jalur bagi seorang ayah tadi Agar tetap menafkahi anak biologisnya Meskipun nasabnya tidak disandarkan kepada ayah biologis tadi Jadi bukan warisan yang ia dapatkan Kalau pertanyaannya tentang warisan Warisan, nafkah, kemudian nasab, wali nikah Itu tidak disandarkan kepada ayah biologisnya Melainkan disandarkan kepada ibunya dan keluarga ibunya Tapi seorang laki-laki yang telah menghamili dan melahirkan Maka ia wajib memberikan wasiat terhadap anak tersebut Dan wajib untuk memenuhi kebutuhannya Selama anak tersebut membutuhkannya Inilah yang terjadi fenomena masyarakat Zinahnya mau, anaknya enggak mau Nah itulah yang kita bahas Subhanallah Nah makanya jangan sampai double dosanya Dosa zinah, dosa menghilangkan nyawa Sampai pusing kawan kita nih Astagfirullah Soni, Soni kenapa? Ya ini pembahasannya tuh berat banget Kalau ada masalah ngomong Yang di rumah saja ada masalahnya ngomongnya ke kita Soni kenapa? Iya karena aku pikir masalah aku tuh lebih berat Ternyata pertanyaan-pertanyaan atau masalah jamaah Lebih berat dari aku gitu loh Memang ada pertanyaan jamaah? Banyak banget Coba lihat Nih contohnya tuh Semua berat-berat kan? Makanya harusnya gimana nih baiknya nih? Gimana kalau kita jawab setelah yang satu ini? Setelah yang satu ini aja ya? Sudah nol Oh yaudah deh tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Durasih sudah habis Semangat dong Terima kasih